Mengawali karir sebagai rapper, Denada selalu dituntut oleh sang ibu agar menjaga penampilannya di setiap kesempatan. Dan ia pun menanamkan pesan yang disampaikan sang ibu sampai detik ini. Jadi pada saat aku bilang sama mamaku, ma aku kepengen jadi rapper. Oke, kamu tau ya kalau kamu jadi rapper itu berarti kamu akan menjadi seorang musisi, dimana kamu nanti akan begini-begini, kamu akan jadi public figure, apapun yang kamu lakukan harus kamu bisa bertanggung jawabkan kepada public. Apa yang kamu lakukan akan diperhatikan, apa yang kamu pakai, apa yang kamu katakan. Ya, oke. Berarti akan merubah kebiasaan kamu sehari-hari. Bahwa kamu itu harus selalu terlihat rapi, terlihat baik, terlihat cantik dimanapun kamu pergi. Istilahnya, kata mama, kamu mau ke warung pun kamu harus terlihat cantik. Seringkali mengubah gaya fashionnya, kerap mengundang banyak komentar dari para netizen. Lalu seperti apa Denada menanggapi semua komentar tersebut? Setiap kali kita pakai apapun, yaudah, emang udah harus terima keadaannya, bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pakai, akan mengundang pro dan kontra. Akan ada orang-orang yang senang, akan ada yang nggak senang, apapun itu, whatever we do. At the end of the day kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Tapi aku selalu melihat, diajarin sama mama gini, semua orang yang berkomentar itu berarti orang-orang yang sayang sama kamu, dan mereka punya caranya masing-masing memperhatikan kita. Tapi semua itu aku hargain. So far sampai dengan sekarang, semuanya cukup baik-baik aja.